terapi alam kadang disebut sebagai ekoterapi terapi hutan mandi hutan kranding pembumian shindrenyoku atau samilok adalah praktik yang menggambarkan sekelompok luas teknik atau perawatan yang menggunakan alam untuk meningkatkan kesehatan mental atau fisik menghabiskan waktu di alam memiliki berbagai manfaat fisiologis seperti relaksasi sejarah mencatat pada abad ke-6 sebelum masehi hirus agung menanam taman di tengah kota untuk meningkatkan kesehatan manusia pada abad ke-16 masihi para Celso menulis seni penyembuhan datang dari alam bukan dari tabib para ilmuwan pada tahunnya 1950-an menyelidiki mengapa orang memilih menghabiskan waktu di alam istilah shindrenyoku atau pemandian hutan diciptakan oleh kepala kementerian pertanian kehutanan dan perikanan Jepang Tomoheda Kiyama pada tahun 1982 untuk mendorong banyak pengunjung ke hutan Adapun efek kesehatan pada suasana hati berada setidaknya 120 menit di alam setiap minggu dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan sedikitnya 5 menit dalam suasana alami meningkatkan suasana hati menghargai diri sendiri dan motivasi terapi alam memungkinkan memiliki manfaat dalam mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati seseorang terapi hutan telah dikaitkan dengan beberapa manfaat fisiologis seperti yang ditunjukkan oleh Neuroimaging dan tes Psikologi Profile of Mood Status terapi ini juga dikaitkan dengan kesejahteraan umum dengan meningkatkan suasana hati yang positif dan membebaskan diri dari stres kehidupan sehari-hari Interaksi dengan alam dapat mengurangi stres dan depresi terapi hutan dapat membantu manajemen stres untuk semua kelompok umur dapat membantu mengatasi depresi dan masalah kesehatan mental lainnya seperti korban pelecehan, orang tua yang kesepian, pecandu narkoba atau alkohol, orang buta, dan orang dengan kebutuhan khusus Manfaat lain yang mungkin pada terapi alam dapat membantu pemulihan medis umum, pengurangan rasa sakit, attention deficit hyperactivity disorder, demensia, obesitas, dan kekurangan vitamin D Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!